Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman senang masih bisa ketemu kembali sampai saat ini dan teman-teman saya kali ini memperlihatkan bahwa kondisi terong ungu yang kita budidakan tepatnya hari ini adalah hari minggu sudah berumur 40 hari dan siap kita lakukan panen perdana teman-teman dan teman-teman lihat ini kondisinya jadi pada budidaya terong ungu yang kita lakukan disini boleh dibilang ini tradisional plus jadi teman-teman saya itu tidak menggunakan pesticida dan pupuk berlebihan teman-teman jadi kita hanya mengandalkan perlakuan-perlakuan saja teman-teman contoh yang kita lakukan sebelumnya yaitu perempelan atau pengurangan dari cabang-cabang atau ranting-ranting yang tidak dibutuhkan teman-teman ini kondisinya di 40 hari teman-teman dan hari ini kita sudah bisa melakukan panen perdana teman-teman seperti teman-teman lihat inilah kondisi pada umur 40 hari di mana yang tadinya pada 25 hari 30 hari kita lakukan perlakuan-perlakuan yaitu perempelan dan pembuangan daun-daun yang sudah tua teman-teman baiklah kita langsung nih teman-teman saya langsung kita panen pada umur 40 hari teman-teman jadi ini saya melakukan panen pada umur 40 hari yaitu teman-teman dan teman-teman bisa lihat kondisi terong ungu kita subur luar biasa jadi yang pernah kita lakukan pada hari sebelumnya yaitu setelah perlakuan perempelan atau pengurangan tunas-tunas jadi kita lakukan pemupukan ringan teman-teman bisa lihat video-video kita sebelumnya perlakuan yang saya lakukan teman-teman jadi ini kita lakukan panen teman-teman panen perdana hari ini jadi pada umur 40 hari biasa tarong ungu itu bisa dipanen pada umur 45 hari tapi kita akhir kali ini bisa panen pada umur 40 hari teman-teman jadi perlakuan yang kemarin-kemaren itu yaitu perempelan karena kita tunas-tunas yang di bawah itu kita buang jadi hari ini kita panen dan nanti kita setelah panen juga kita akan melakukan perlakuan-perlakuan lagi teman-teman jadi teman-teman yuk kita panen dulu nih seperti yang saya lakukan jadi waktu sembilan saya panen itu teman-teman saya gunting daun-daun yang sudah tua jadi dilakukan lagi perempelan dan nanti berikutnya kita juga akan melakukan perlakuan-perlakuan lain teman-teman jadi teman-teman kita lihat ini saya melakukan panen dan perempelan atau pengurangan daun-daun yang sudah tidak dibutuhkan oleh tanaman tarong yang kita berhidupkan jadi untuk apa teman-teman kita kurangi daun-daun yang sudah tua yaitu jangan ada persaingan nutrisi jadi juga berfungsi perempelan atau pengurangan tunas-tunas ataupun daun-daun yaitu agar fotosintesis itu langsung tidak terhambat fotosintesis terjadi teman-teman jadi juga di perempelan ini juga bertujuan teman-teman agar sirkulasi udara itu tembus sampai ke batang tanaman dan bunga-bunga tanaman yang kita berhidupkan teman-teman jadi hari ini tepatnya sudah berumur 40 hari dan bisa kita panen perdana jadi teman-teman lihat saya itu sedang panen perdana jadi teman-teman pada perlakuan sebelumnya yaitu kita telah melakukan perempelan atau pengurangan tunas-tunas yang sudah tidak berguna atau kita kurangi jadi teman-teman lihat ini hampir 1 meter setengah tingginya teman-teman jadi teman-teman juga kita telah melakukan pengupukan rasar tempoh hari yaitu kita lakukan pengupukan pada hari ke-25 setelah perempelan jadi yang saya lakukan disini yaitu pengupukan dengan menggunakan pupuk NPK 16-16-16 dengan dosis yang saya gunakan tempoh hari teman-teman yaitu 1 sendok teh per batang yang kita larutkan ke dalam air teman-teman jadi ini kondisinya dan teman-teman bisa lihat subur dan buahnya juga sangat luar biasa banyak teman-teman jadi ini juga kita tidak mengandalkan apa namanya pupuk ataupun pesticida jadi kita karena ya tanaman terong yang kita budiakan ini kita cuma kita untuk konsumsi kita yang minimal kita konsumsi sendiri jadi kita mengurangi pengumpamakaian bahan-bahan kimia teman-teman pada budidaya terong yang kita budiakan ini saya teman-teman tidak menggunakan penyemprotan pada tanaman jadi ini teman-teman dapat lihat saya tidak menggunakan penyemprotan atau pesticida jadi kita tekankan karena ini kita konsumsi sendiri jadi kita usahakan untuk berusaha ke organik teman-teman jadi kita panen ini teman-teman lihat buahnya seperti apa teman-teman jadi sangat mulus-mulus ini hasil panen kita teman-teman yang hari ini teman-teman jadi sambilan jalan sambilan kita panen teman-teman jadi daun-daun yang sudah tua kita buang jadi agar jangan terjadi persaingan nutrisi atau makanan baiklah teman-teman sambilan kita jalan-jalan ataupun teman-teman lihat dan saya terus melakukan perawatan-perawatan yaitu dengan setelah panen saya buang daun-daun bawahnya daun-daun yang sudah tua agar jangan terjadi persaingan nutrisi atau makanan untuk tanaman terok yang kita berikan teman-teman jadi inilah kondisinya teman-teman jadi ini juga masih banyak buah-buah babynya yang kita tinggalkan karena kita tunggu dan yang kami lakukan disini juga teman-teman karena ini musim kemarau di bulan ini tepatnya bulan Agustus awal Agustus jadi saya melakukan penyeramannya di sore hari teman-teman jadi setelah kita lakukan penyeraman insya Allah dua hari kemudian kita bisa panen lagi jadi inilah teman-teman yang teman-teman lihat inilah kondisi yang setelah kita lakukan perawatan-perawatan yang sedemikian rupa dari daun-daun yang rusak teman-teman jangan lupa buang karena dapat terjadi persaingan makanan nutrisi untuk tanaman yang kita berikan jadi inilah teman-teman kondisi terong yang kita panen hari ini yaitu terong ungu yang kita lakukan perlakuan-perlakuan sebelumnya juga teman-teman dapat lihat video-video kami pada hari-hari sebelumnya yaitu perlakuan-perlakuan yang kita lakukan jadi penyeraman yang kita lakukan cuma hanya satu hari sekali yaitu yang kita lakukan pada sore hari teman-teman demikianlah teman-teman pertemuan kita kali ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu di lain kesempatan saya ucapkan terima kasih banyak kritik dan sarannya sangat kami harapkan demi jadi yang terbaik untuk teman-teman semua dan saya ucapkan terima kasih banyak sampai ketemu di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati